Setelah pemerintah melarang penggunaan obat sirop anak untuk sementara waktu, razia kemudian dilakukan di sejumlah instansi di toko-toko obat, bahkan hingga puskesmas di berbagai wilayah. Personel Polres Pemalang Jawa Tengah mendatangi sejumlah apotek Sabtu pagi. Petugas memastikan apotek mematuhi aturan yang melarang penggunaan sejumlah obat sirop. Hal ini untuk mencegah bertambahnya kasus gangguan ginjal akut. Dalam razia ini, petugas masih mendapati adanya sejumlah obat sirop yang telah dilarang. Namun, pihak apotek mengklaim sudah tidak lagi menjual obat sirop yang telah dilarang. Selain apotek, petugas juga mendatangi sejumlah puskesmas. Di Tasik Malaya, Jawa Barat, petugas dinas kesehatan menggelar sidak ke sejumlah apotek. Petugas kesehatan memastikan apotek di wilayahnya tidak menjual obat sirop yang telah dilarang peredarannya. Petugas kesehatan meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya apotek atau toko obat yang masih menjual obat sirop yang telah dilarang. Kuncoro Wijayanto dan Eko Setia Budi melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah dan Tasik Malaya, Jawa Barat.